Ketika kita lihat pertanian kita ini akan luar biasa, kenapa enggak peralatan-peralatan pertanian kita di industri ini dari Sumatera getara? Kenapa kita mesti impor, kecampur, darurat? Mungkin nanti kita ke depan juga, kita mau bikin, nanti dikasih masuk angka, sayang barang industri mekanik pertanian. Usu fakultas selain membuat mobil, emang energi, atau masa enggak bisa kita bikin mekanik ke pekerjaan pertanian itu dari produk lokal. Ini kan akan memperolehkan industri lokal, nanti pihak pertanian bisa memberikan pembiayaan dari hal-hal ini. Kita belum menyampaikan prioritas apa yang harus kita menjadi fokus utama dari stimulus ekonomi. Tapi dari gambaran yang kita dapatkan, kita bisa membangkitkan ekonomi ini dari sektor-sektor pangan. Sektor-sektor agro, tanaman pangan yang ada, dan peternakan, perikanan, pertanian. Jadi inilah yang mau menjadi nantinya akan menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi. Tapi begitu pun bukan berarti tertutup kemungkinan hal-hal lain. Maka pertemuan hari ini, masukan-masukan yang kita harapkan menjadi nanti keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak Gubernur dalam menentukan stimulus ekonomi, apa yang menjadi fokus kita, dan apa hal-hal lain yang menjadi pendamping untuk membangkitkan ekonomi Sumatera Utara. Terima kasih.